assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bayu amat Oke hari ini hari Jumat 18 Februari 2022 hari ini kita akan menurunkan buah durian kebetulan ini milik sendiri coba kita turunkan terus kita review coba sudah jatuh pohonnya sudah pas atau belum Oke kita lihat Yes kita saya tak ambil anda dulu oke langsung saja kita langsung eksekusi saya mau naik ke pohon dulu Oke kita sudah Oke kita sudah ambil andanya ya guys ini ini pohonnya ini ada dua ini durianya itu sudah pernah saya upload juga ya tapi ini sebenarnya jenisnya itu bukan bawor bukan musangking bukan duri hitam saya pun kurang paham juga tapi ini dulu ceritanya yang nanam dulu kan mertua saya belinya itu emang hasil okulasi itu cuman daunnya emang beda itu yang jatuh pohon di atas itu kelihatan itu dan saya tulis itu 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 terkita turunin terus kita tes coba review sudah jatuh pohonnya sudah pas atau belum Oke saya langsung kau naik dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim doakan saja biasanya sih ini sih dua pohon ini biasanya bunganya juga sangat lebat terus buahnya juga jadinya juga cukup banyak cuman nggak tahu udah dua musim ini nah banyak yang rontok kalau bunga sih tetap lebat tapi banyak yang rontok masih belum ketemu penyakitnya oke guys ini saya sudah diatas hiduran yang saya akan turunin turunin ntar kita langsung review di rumah baru jatuh satu dan baru jatuh pertama jadi kita untuk kualitas kita ntar tester dulu bener-bener sudah oke sudah tua atau belum huh sebenarnya saya takut ketinggian guys tapi karena demi subscriber saya saya bela-belain ini sebenarnya takut banget untuk ketinggian untuk kualitas saya menjaga kualitas ya guys jawab bener-bener jatuh pohon ini daunnya seperti ini bukan bower bukan musangking bukan duri hitam sempat bingung juga tapi bagus video sebelumnya sudah saya upload juga di YouTube yang waktu saya upload itu yang rambutnya saya warna kasih warna pink rambut saya tebal bagus bijinya kecil coba kita langsung saja oke guys sudah kita ambil masih ikat pakai tali rafiah tinggal kita turunin ya itu masih itu masih paling besar itu 3 kilo mentok 3 kilo 3 kilo setengah tapi bagus kalau saya lebih suka ini dibanding bower untuk pribadi saya ya coba dengan ini dibanding dengan bower oke kita langsung turunin dulu ya guys maaf video yang tadi kameranya enggak seperti yang sekarang lupa soalnya oke jangan lupa selalu dukung channel saya ya dengan cara like subscribe komen dan share sebanyak-banyaknya biar bisa menghibur bermanfaat dan berkembang untuk kita semua oke kita turunin dulu alhamdulillah guys selesai sebenarnya takut benar saya sama kita tapi demi subscriber saya oke saya turunin huh oke ini tuh keringetan tuh huh kita tinggal langsung bawa pulang disana tuh kita lihat coba ya ini guys ini guys duriannya sepertinya antara keleng lebih 3 kiloan ini kalau bau dari baunya wih sudah matang oke sudah pas kayaknya dilihat dari kulit tangkai terus umur dari bunga itu sudah oke tinggal kita ntar review huh ini ini kalau pribadi saya sih kalau ama bawa bawa saya lebih suka ini tapi pribadi saya kalau yang ini itu tebal terus orangnya orang banget lebih orang ini daripada bawa duanya paling besar itu 3 kilo 3 kilo setengah kalau sempet dulu sempet tanya sama di grup saya itu ini sempet ada yang bilang itu durian hepe durian hepe di bog di bogor juga ada durian hepe cuma katanya yang di bogor itu kurang bagus oke ntar kita review aja oke guys kita sudah sampai rumah kita mau langsung review ya langsung review bagus apa enggaknya saya juga enggak tahu belum saya intip juga ini ya guys sebenarnya ya guys kalau menurut saya ini jatuhnya itu kayak kemarin sore bukan tadi pagi atau semalam tidak karena ini sudah agak pelayu ya jadi bukan jatuh pohonnya kayaknya sudah menginap satu hari lah kurang lebihnya lah kayaknya sih oke kalau dia dari baunya kita potong dulu tapi kayaknya nah seperti ini ini saya juga enggak tahu jenisnya jenis apa yang jelas bukan bower bukan musangking dan juga bukan turitan tapi jurnya bagus kalau pribadi saya itu mending pilih ini dibanding dengan bower karena dulu ini kan yang namanya mertua saya mertua saya hasilnya sih hasil okulasi cuman dulu review karena belum bower belum banyak itu dikira juga bower itu tapi setelah besar itu enggak bukan bower dilihat daunnya aja sudah beda sama buahnya kalau review yang pernah saya review itu yang saya rambut saya yang waktu merah itu rambut saya waktu saya merahin dagingnya lebih orang dari bower terus tebal banget bijinya kecil tempat kulitnya tipis ada rasa krimi nya legit baiknya paling sedikit saja tapi alkoholnya lebih lebih keluar keluar lepohol memang lebih keluar gitu lebih ke alkoholik kalau menurut saya oke kita nanti langsung aja review nya meh cekernaknya meh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati